Anggota Komisi 1 DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyuarakan aduan seorang pemuda yang mengaku gagal masuk tes anggota PORLI. Pemuda itu bernama Fahri Fadilah Nurizki. Fahri mempertanyakan hasil keputusan PORLI dalam proses rekrutmen bintara PORLI. Ia menyatakan telah mengikuti bimbingan pelatihan selama 6 bulan, akhirnya diganti oleh perserta lain. Dalam hal ini, Hillary meminta keadilan pihak terkait untuk kasus tersebut. Hal itu diungkapkan dalam unggahan di video akun Instagram at Hillary Brigitta. Hillary mengunggah video aduan Fahri Fadilah Nurizki yang menceritakan permasalahannya terkait gagal masuk PORLI. Fahri mengungkapkan, telah lulus terpilih dalam tes berada di ranking 35 dari 1.200 peserta tes PORLA Metro Jaya. Kepolisian baik PORLI maupun PORLA Metro Jaya belum memberikan penjelasan terkait kabar tersebut. Di sisi lain, warganya tak sedikit. Terima kasih telah menonton!